Buku ketiga Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 68. Melihat keadaan Cuan Putri ia mengingat saat-saat dulu waktu bahagia bersama dengannya dan akhirnya dia merasa kasihan melihat situasi yang dialami Seng Putri. Cuan Putri terkenang akan Seri Baginda demikian juga Seri Baginda merasa senantiasa ingat Cuan Putri, maka itu kata Seri Baginda, untuk beberapa hari ini Cuan Putri akan dijemput oleh pengawal ke Kota Raja, agar kakak beradik dapat berkumpul dan berbicara, katanya. Jelas sekali si Yopo mendusa dengan kata-katanya, tapi itu dilakukan demi kebahagiaan Seng Putri yang sakit dan menderita. Kapan kau bicara dengan kakak rajaku itu? Kau bilang besok aku akan bertemu baik, sahut si kacung, memang aku mendapat perintah dari Huma agar besok aku berbicara dengan Seng Baginda dan sekalian mengatakan untuk menjemput Cuan Putri pulang ke istana, enghem pun girang, bagus kalau ada Kongcu yang turut bicara, si Cuan Putri mencibirkan bibir dan terdengar tawanya. Dengan kakak raja aku hanya mau berbicara masalah persaudaraan dan keluarga, tak akan membantu kau dalam urusan pemerintah dan negara, enghem, Seng suami kena batunya tapi dia tertawa. Kongcu, sudah setahun aku tak melihatmu, apa di losat ada nona-nona yang mendemanimu? Benar atau tidak mana kejadian semacam itu sangkalnya? Ia mendadak kaget dan pipinya nyeri serta telinganya terhajar satu gaplokan. Aduh ia memegangi telinganya. Kian Lengkoncu tertawa. Kau berbicara tidak jujur tangan Cuan Putri melayang tapi Siaupo mengelap dan kali ini tidak kena. Dia melirik ke suaminya dan berkata, aku ada urusan dengan Siaupo kau tak usah ikut nimrung eh, setan, kau sudah melupakan aku katanya kemudian sambil memelintir telinga Siaupo sehingga kacung itu menjerit kesakitan. Cuan Putri mengangkat kakinya, orang tak berbudi, jika aku tidak memanggil tiga tahun juga kau tak berakalan ke sini. Lanjutnya, Siaupo melirik di sekitarnya tak ada orang, maka dia langsung saja memeluk Seng Putri dan berkata, Janganlah kau semerang menggerakkan tangan dan kakimu, besok akan aku temukan kau di keraton, itu kita bisa berbincang dengan asik. Muka Seng Putri menjadi merah. Omong tentang apa? Tentang kepala bat umut tanya Cuan Putri. Dan Cuan Putri mengangkat tangannya ingin menghajar tapi tak bisa karena dipeluk erat oleh Siaupo. Hahaha. Siaupo, kau lihat bagaimana aku menggunakan tipu muslihatku yang dinamakan Seng Leong Cio Cukatanya. Itulah tipu muslihat yang berarti, sepasang naga merebut mutiara, Putri meludas raya dia berusaha melepaskan diri. Siaupo tersenyum, jika di sini kita bergurau aku khawatir suamimu curiga, maka baik tunggu saja besok di keraton. Paras muka Seng Putri menjadi merah. Dia curiga tanyanya, nah, hantu cilik kau pergilah Siaupo pergi dan tertawa, di sana tampak Eng Lim sedang menemani empat perwira, dua perwira sedang memperebutkan dua masalah karena kelihatan otot, tapi melihat Siaupo muncul keduanya menjadi bungkam. Apakah yang sedang kalian perebutkan? Tanya Siaupo. Kuda-kuda yang kami peroleh dari Inlam itu hebat-hebat, kata salah seorang dari mereka. Siaupo pun menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan beberapa ekor kudanya yang semuanya itu hadiah dari Fergena. Mereka mengajak untuk pacuhan jarak jauh antara kuda Fergena dari Inlam tapi bukan begitu maksudnya, kuda Inlam umumnya cerdik. Kuda persilangan itu kuat, kuda persilangan yang dimaksudkan bukanlah kuda sembarangan tapi harus dibedakan kuda yang bisa dipakai berperang dan kuda untuk mengangkut barang, pelima, itu kuda yang dapat menempuh perjalanan seratus li, pal, dan cian lima seribu, pal, heto meter tanda seru terdengar tawa si Congpeng. Berikjen, kiranya masih ada orang yang memiliki kuda pacu, katanya. Cimpo menjadi gusar, sampai ia bangun berjingkrak. Kau mencari siapa anak haram? Oh sungguh kata-kata yang tak bersih dan lancang katanya. Liang Tong juga tertawa dingin. Aku bicara tentang kuda, bukan perihal manusia, lagian siapakah yang turunan tidak bersih serta yang ketakutan sampai mirip seorang maling. Buat apakah orang bergusar tidak karuan Cimpo jadi gusar sekali. Sayang di sini di istana Gokuma katanya sengit ji kalau tidak. Hektometer hektometer apa tanya Liang Tong, apakah kau hendak menyerang aku? Benarkah menyaksikan orang berselisih paham? Tio Yong segera menyelat di tengah. Ah, cuon cuon berdua. Kalian toh baru bertemu berdua, buat apakah kalian meributkan kuda yang tiada bedanya? Mari, mari tak usah kalian bertengkar lebih jauh lagi. Tak lama kemudian siopo membawa kudanya, ia lalu pergi ke istal di belakang gedung untuk melihat Ong Cimpo benar seorang ahli. Begitu mengawasi Ong Cimpo lantas bisa menyebut sifat setiap kuda itu, apa keunggulannya, apa cacatnya dan bagaimana masing-masing tabiatnya, hingga perawat kudanya merasa senang. Cimpo memperhatikan Giyoko Acong, kuda tunggang siopo sendiri, kuda itu bertubuh paset, padat, kakinya panjang, romannya tangkas, sedangkan tubuhnya yang putih seluruhnya bagaikan ditabur dengan titik-titik merah dadu yang berkilat semua orang yang melihat kuda itu kagum dan menyukainya serta memujinya. Lain halnya dengan Ong Cimpo, dia berkata, kuda ini memang bagus tetapi sayang terlalu dimanja, kenapa demikian? Tolong kau jelaskan kuda pilihan ini seharusnya setiap hari ditunggangi jauh sedikitnya belasan atau puluhan li. Makin dilatih makin baik. Akan tetapi dia jadi jarang ditunggangi maka setiap hari dia bertambah bebas saja, sedangkan barang makanannya dari makanan piihan, ya, dia kurang latihan, kurang gerak badan, sungguh sayang, dia seperti anak hartawan yang terlalu disayang dan dimanjakan Ong Hu Chiang, mungkin kata-katamu ini hanya benar separuh, setahu ku putera-putera orang hartawan juga ada yang berkepandaian tinggi, muka Cimpo menjadi merah. Tio Congpeng katanya keras. Kenapa hari ini kau nampaknya tidak puas terhadapku? Kau tahu sendiri, sama sekali aku tak pernah melakukan apa-apa yang menyimbungu si Yopo ke tengah dan ia tertawa, sudah, sudah, janganlah semacam ini menjadi masalah ini hanya urusan kecil saja, Siapa menjadi pembesar tentara, umumnya dia tak memandang matu kepada menteri dalam istana yang usianya masih muda-muda, itu wajar, akan tetapi ketahuilah, Tau Witong Taijin. Aku yang rendah, sama sekali tidak memandang rendah terhadap Taijin, sampai di situ, si Yopo menyela. Ong Ho Chiang, sayang kuda peliharaanmu berada di Inlemji kalau tidak pasti sekali aku ingin melihat dan mencobanya, si Yopo memandang Cimpo. Tampak Cimpo masih tidak puas. Gok Huma suri mengalah, Ong Ho Chiang sebaliknya, Nah, begini saja. Aku akan mengeluarkan uang selaksatel, Gok Huma mengeluarkan sejumlah yang sama. Lohor ini kita pergi keluar kota, di sana kita mengadakan pacuan, cukup asal kemenangan enam lintasan, nah bagaimana kata si Yopo. Gok Huma berniat menolak tetapi tiba-tiba ia ingat, bocah ini masih muda sekali tapi tabiatnya selalu suka menang sendiri baiklah. Aku berlagak kalah supaya dapat aku menghadiahkan dia selaksatel perak agar dia senang dan puas. Karena memikir demikian putra raja ini segera menjawab baiklah, mari kita mengadu kuda dengan pertaruhan seperti katamu itu. Namun saudarawi, seandainya kaulah yang kalah, aku larang kau bergusar kacung kita tertawa. Memang secara gemilang kalah dengan rela, mana dapat orang kalah lalu menjadi gusar kacung kita gemar berjudi dan asal berjudi gemar pula ia mencurang, maka lantas dia menerka orang dengan kera menyampaikan itu, karena dia mau menduga yang dia bakal kalah. Karena ini juga segera timbul ingatannya untuk main secara tidak jujur oleh karena ini pertandingan besar, maka aku minta kuda yang jempolan. Bagaimana kalau pacuhan dilakukan besok saja Gawenghem menerima baik tawaran itu, ia pikir dalam 10, 8 atau 9 lintasan ia bakal menang, jadi sama saja ia menunda lagi satu hari. Demikianlah si Yopo terus berpesta dan menonton wayang, tentang adu kuda tak dibicarakan lagi, selanjutnya malah mengundang balik ke rumahnya untuk melanjutkan pesta di rumahnya dan akhirnya Huma dan yang lainnya menerima undangan tersebut sesampainya di rumah si Yopo. Mulanya si Yopo mau mengajak bersama minum teh tapi dia minta izin dulu ke belakang. Tak usah banyak aturan menyiapkan jamuan kata Enghem. Si Yopo memanggil pimpinan istalnya, sekarang ini kuda Diokho Acong dan lainnya masih ada di gedung Gokho, katanya pada pegawainya, pergi kau ke sana untuk mengambilnya pulang lebih dulu. Kau ajak pegawai istalnya minum arak sampai telur dan kau berikan makanan pada kudanya supaya dia lesu tapi kau jangan sampai membunuhnya, entah paduka menghendaki apa, nanti hambamu melakukannya, sahut si pegawai. Si Yopo tertawa. Tak ada halangan bicara terus terang padamu. Duduklah. Begini. Gokho mempunyai sejumlah kuda yang baru didatangkan dari Inlam, semua kuda itu disombongkan tangguh sekali dan besok aku diajaknya melombakan kuda itu dengan kudaku, kita toh tak dapat kalah, bukan pegawai itu segera mengerti dan dia lantas tertawa. Jadinya paduka menginginkan hambamu memberi makan sesuatu pada sekalian kuda Gokho itu agar besok selama pacuhan pihak kita pasti memperoleh kemenangan tanyanya. Benar sahut si Yopo terus terang, kau sangat cerdas. Dalam pacuhan besok ada hadiahnya, jikalau kita menang aku akan berikan prosen padamu, sekarang kau pergilah bekerja secara diam-diam jaga supaya mereka tidak mengetahui perbuatanmu ini uang kau bawa untuk mengundang mereka berpesta dengan nona manis, kau bikin mereka itu lupa daratan dengan racunmu itu jangan khawatir paduka. Hambamu akan bekerja dengan sempurna dan tidak gagal, Si Yopo tersenyum. Nah, kau pergilah katanya. Setelah itu ia pergi menemani Enghem berpesta, ia membuat Ong Chinpo tidak meninggalkan mereka karena ia khawatir orang Si Ong akan pergi menengok kudanya, bisa-bisa ia melolohnya. Tio Liang Tong bagaikan gentong arak, dia melayani Chinpo sepuas-puasnya di atas di kalah minum, maka juga, kecuali kacung kita berdua Enghem, keempat perwira itu lantas roboh semuanya. Besok paginya dengan membawa perintah Kaisar Konghie, seorang taikam membawa perintah memanggil Si Yopo untuk datang ke istana. Tak dapat kacung kita menyangkal perintah itu karenanya pacuhan itu gagal. Tiba di keraton, tampak Konghie gembira sekali, dia tertawa dan berkata, Eh, Si Ong Kui Chu, ada kabar baik yang hendak ku beritahukan padamu Siang Konghie dan Keng Cheng Tiong telah menerima panggilan dan akan datang ke sini hari ini, selamat seri baginda ucap Si Yopo. Dengan kedua raja muda itu datang ke kota raja, maka Gou Sam Kui bakal tak dapat bertepuk sebelah tangan, Kaisar Konghie tertawa. Itu artinya, tangan satu tak dapat perdengarkan suara, katanya. Tepat, dan kita akan menghajarnya sampai lumpuh, kata Si Yopo. Bagaimana andai kata Gou Sam Kui pun meletakkan jabatannya di perbatasan dan datang ke kota raja tanya Si Yopo. Mulanya Si Yopo bengong sedikit, kemudian tertawa dan berkata, Itu pun bagus, di kota raja ini, dia tak bakal mampu berkutik, dia pasti akan tunduk pada segala kehendak seri baginda, Kaisar tersenyum. Kiranya kau pun paham soal ini pujinya. Sampai saat itu dia bakal jadi ular naga di laut pasir atau hari mau di tanah datar, kata Si Yopo, Konghie tertawa. Hari mau di tanah datar dapat kau permainkan, katanya, selain terhadapku, terhadap kau juga dia pasti tidak bisa bertingkah lagi, kembali Si Yopo tersenyum. Benar, katanya, benar. Sungguh menarik hati Seng Raja merasa puas, ia pun tertawa. Berkas-berkas untuk membangun Tio Liat Su, di yang Ciu sudah kusiapkan, sedangkan surat perintahnya juga sudah ditulis, kau bawalah ke yang Ciu dan ukir di atas batu, pilihlah hari baik untuk berangkat, kata Kaisar Konghai. Baik seandainya penduduk di sana tidak setuju, apakah Tio Liat Su ini tetap akan dibangun, tanya Si Yopo. Entah bagaimana sikap yang akan diambil oleh Gou Sam Kui. Tapi membangun Tio Liat Su adalah niat baik, seandainya Gou Sam Kui tidak menurut, kuil ini tetap harus dibangun, Si Yopo mengiakan, ketika ada kesempatan, dia mengatakan tentang permintaan Tian Leng Kong Chu yang ingin kembali ke istana dan memohon bertemu dengan kakak rajanya. Kaisar Konghai menganggukan kepalanya lalu memerintahkan seorang taikam yang berdiri di belakangnya untuk menjemput Tian Leng Kong Chu, Kaisar Konghai haus akan pengetahuan. Dia menanyakan kepada Si Yopo tentang kebiasaan bangsa losat dan tradisi negara itu juga bagaimana caranya mereka membuat senapan ketika itu. Mengapa Putri Sofia menimbulkan keonaran juga hal-hal lainnya? Ketika berbincang-bincang itulah, Tian Leng Kong Chu sudah sampai di kamar tulisnya. Begitu bertemu, Tian Leng Kong Chu langsung menjatuhkan diri berlutut dan memeluk paha kakaknya, dia menangis meraung-raung. Hong Tekoko, mulai sekarang aku akan menemani kau di istana ini saja, aku tidak mau kembali iya gi, Kaisar Konghai mengelus-elus kepalanya, ada apa tanyanya, apakah Gok Huma menyanyiakan dirimu Tian Leng Kong Chu masih menangis terus. Menyanyiakan aku katanya, Hektometer. Rasanya dia juga tidak seberani itu. Tapi dia, dia, kata-katanya terhenti dan dia menangis pula, dalam hati Kaisar Konghai berkata, kau sendiri yang mengebiri dia, sehingga dia tidak sanggup menjadi seorang suami yang sebenarnya. Kau harus menerima akibat perbuatanmu sendiri sekarang setelah menghibur Seng Putri beberapa patah kata. Kaisar Konghai berkata pula, sudah, sudah jangan menangis terus. Mari temani aku bersantap kalau Raja makan, tidak ada waktu tertentu, semua hanya mengikuti kesenangan hatinya saja. Kapan jam pun dia boleh makan, seorang kebiri yang melayani Raja segera menyiapkan hidangan Siopo melayani dari samping. Meskipun Raja sangat menyayanginya, tetap saja tidak pantas kalau dia diajak makan bersama, Kaisar Konghai menghadiahkan dia belasan mangkok sayur dan lauk-lauk yang lezat. Dia memerintahkan seorang taikam untuk mengantarkannya ke istana Siopo agar dapat disantap sekembalinya nanti. Kian Leng Kongcu minum beberapa cawan arak, wajahnya mulai merona merah. Matanya yang mengeluarkan sinar berbinar-binar dikedip-kedipkan kepada Siopo. Di hadapan Kaisar Konghai, Siopo tidak berani menunjukkan sikap yang kurang sopan, sinar matanya sengaja dialihkan ke tempat lain. Dia tidak berani beradu pandang dengan si Putri, jantungnya berdebar-debar. Diam-diam dia berpikir, Si Kongcu sudah terlalu banyak minum, apabila mulutnya membocorkan rahasia, batok kepalaku ini tidak dapat dipertahankan lagi ketika mengantarkan Kian Leng Kongcu menjadi pengantin ke Hunlem, di sepanjang perjalanan dia telah mencerong dengan perempuan itu. Dosanya tidak bisa dikatakan kecil. Diam-diam dia merasa menyesal, seharusnya dia jangan menyampaikan pesan si Putri yang ingin bertemu dengan Raja. Tiba-tiba Kian Leng Kongcu berkata, Siow Kui Chu, isikan nasi di mangkokku sembari berkata dia menyodorkan mangkoknya ke hadapan si anak muda. Kaisar Konghai tertawa. Tampaknya nafsu makanmu boleh juga, katanya. Begitu bertemu dengan kakak Raja, selera makanku jadi bertambah, sahut Kian Leng Kongcu. Siow Po menyendokkan nasi ke mangkok putri itu, dengan kedua tangannya dia menyerahkan kembali mangkok nasi tersebut lalu diletakkannya dengan hati-hati di hadapan Seng Putri. Tangan kiri Kian Leng Kongcu disusupkan ke kolong meja. Dengan keras dia mencubit paha si anak muda. Siow Po kesakitan, tapi dia tidak berani bersuara, bahkan senyuman di wajahnya pun tidak berani disusutkan sedikit pun juga, karena itu, senyumnya jadi janggal, seperti meringis. Dalam hati dan memaki, perempuan celaka. Lihat nanti aku akan membalas mencubitmu sampai biru matang. Baru saja pikirannya berhenti, kepalanya terasa didongakan ke belakang dan kembali dia merasa nyeri. Rupanya Kian Leng Kongcu mengulurkan tangannya untuk menjambak kunci rambutnya. Kali ini sikap Seng Putri sempat dilihat oleh Kaisar Konghai. Kongcu toh sudah menikah, mengapa masih demikian nakal tegurnya sambil tertawa. Kian Leng Kongcu menunjuk kepada Siow Po sambil tertawa. Dia, dia, katanya. Hati Siow Po panik sekali dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh Seng Putri, untung saja Putri itu hanya tertawa terkekeh-kekeh. Hang Tekoko, namamu semakin lama semakin besar, tadinya aku tidak tahu. Ketika pergi ke Huni Leng, di sepanjang perjalanan aku mendengar rakyat banyak memujimu kata mereka, di bawah pemerintahanmu, kehidupan mereka sekarang semakin membaik, hal itu karena kebijaksanaanmu, sedangkan bocah ini, dia melirik sekilas kepada Siow Po. Pangkatnya semakin lama juga semakin tinggi, hanya adikmu saja yang semakin lama semakin sial nasibnya, hati Kaisar Konghai memang sedang senang, pujian Kian Leng Kongcu tepat pada saatnya pula, dia tertawa dan berkata. Orang perempuan kan mengikuti rejeki suami kalau Gow Winghem dan ayahnya, Gow Sem Kui tidak berbuat macam-macam, aku janjikan kepadamu untuk menaikan pangkat mereka, Kian Leng Kongcu mencibirkan bibirnya. Kakak Raja akan menaikan pangkat si Budak Gow Winghem atau tidak? Hal itu aku tidak peduli. Aku ingin Kakak Raja menaikan pangkatku, Kaisar Konghai tertawa terbahak-bahak. Pangkat apa yang kau inginkan Siow Kui? Cuk pernah mengatakan bahwa putri apa namanya dari negara Losat menjadi ratu peperangan. Sekarang aku minta kau mengangkat aku menjadi panglima besar dan tugaskan aku menuju medan perang sahut Kian Leng Kongcu. Sekali lagi Kaisar Konghai tertawa terbahak-bahak orang perempuan mana bisa jadi panglima pada zaman Dahu Iu, ada Yeu Taikun, Liao Kui Ing, semuanya merupakan panglima perang yang terkenal. Mengapa mereka bisa, aku tidak? Kalau kau menganggap ilmu silatku belum becus, ayo kita bertanding. Sekarang juga tantang Tian Leng Kongcu, dia segera bangkit dari tempat duduknya dan tertawa terkekeh-kekeh. Kaisar Konghai tertawa pula. Kau tidak suka belajar ilmu surat. Kau sama tidak terpelajarnya seperti Siao Kui Chu. Yang kau tahu hanya cerita-cerita yang kasih mat dari sandiwara saja. Perempuan-perempuan yang kau katakan dari zaman dahulu tadi, mereka dapat menjadi panglima besar, memang benar ada, adik perempuan Lisa Beng dari dinasti Tong, yakni pengyang Kongcu malah membantu Kaisar Tong mengamankan negaranya. Dia memimpin sepasukan tentara yang semuanya terdiri dari kaum perempuan dan dinamakan Nio Chukun, tentara kaum wanita, sedangkan pos penjagaannya juga mempunyai nama, yakni Nio Chukuan, perbatasan penjagaan para wanita. Dia memang ahli sekali dalam bidang yang satu ini, kepandainya bahkan sulit ditandingi kaum laki-laki, Kian Leng Kongcu menepuk tangannya keras-keras. Itu dia. Hang Tekoko, kau menjadi raja melebihi Lisa Beng. Aku akan meniru pengyang Kongcu menjadi panglima besar, Siao Kui Chu, kau ingin meniru siapa? Hercules atau Itiong Hian Kaisar Konghai menggelengkan kepalanya berulang kali sambil tertawa terbahak-bahak. Kembali kau mengoceh sembarangan Siao Kui Chu hanya seorang taikam palsu, lagi pula Hercules maupun Itiong Hian adalah sembawahan raja lalim, dengan demikian, bukankah kata-katamu tadi jadi mencaci aku sebagai raja yang lalim juga Tiong Leng Kongcu tertawa? Maaf, Hang Tekoko. Dalam hal itu, aku tidak mengerti sama sekali, meskipun mulutnya berkata demikian, pikirannya merenungkan kata-kata kakaknya yang menyatakan bahwa Sio Kui Chu adalah seorang taikam palsu. Hatinya jadi berbunga-bunga, dia segera berkata pula, Maaf, Hang Tekoko, aku harus menemui tai haou sekarang Kaisar Konghai tertegun, dalam hati dia berpikir, celaka permaisuri yang palsu telah digantikan oleh permaisuri yang asli, ibumu sendiri sudah melarikan diri, selamanya Kaisar Konghai sayang sekali kepada adiknya yang satu ini. Dia tidak ingin Tian Leng Kongcu merasa berduka. Karena itu, dia segera berkata, Dalam beberapa hari ini, kesehatan tai haou kurang baik. Kau tidak perlu meresahkan dia orang tua sebaiknya kau mengunjuk hormat di luar pintu Kraton Cu Leng Kiong saja, Kian Leng Kongcu mengiakan. Hang Tekoko, aku pergi dulu ke Kraton Cu Leng Kiong, sekembalinya nanti, kita bisa berbincang-bincang pula, dia menoleh kepada Xiao Po dan berkata kembali Xiao Kui Chu, mari kau temani aku. Xiao Po tidak berani mengiakan Kaisar Konghai memberi isyarat dengan ekor matanya, maksudnya agar si bocah mencegah kepergian Kian Leng Kongcu ke Kraton Cu Leng Kiong, dengan demikian dia tidak dapat bertemu dengan tai haou. Xiao Po yang cerdik mengerti isyarat itu, dia segera menganggukan kepalanya dan langsung mengiringi si putri menuju ke Kraton Cu Leng Kiong. Xiao Po segera memberi isyarat kepada seorang tai kamu untuk melaporkan kedatangan Kian Leng Kongcu, ternyata tai haou menurunkan titah bahwa badannya sedang kurang sehat sehingga beliau tidak ingin bertemu dengan Seng Putri saat ini. Kian Leng Kongcu sudah lama sekali tidak bertemu dengan ibunya. Karena itu dia berkata, Kalau tai haou dalam keadaan kurang sehat, aku justru ingin menjenguknya, dia segera melangkahkan kakinya menuju pintu Kraton, sejumlah tai kam dan daya mana berani mencegahnya. Dengan cepat Xiao Po mendekatinya sambil berkata, Cuan Putri, Cuan Putri, tai haou si orang tua sedang flu, tidak boleh kena angin sedikit pun aku akan masuk ke dalam dengan hati-hati, pokoknya tidak ada sedikit pun angin yang ikut masuk, kata Kian Leng Kongcu berkeras, dia mendorong pintu Kraton dengan hati-hati sesampainya di dalam, dia melihat tirai diturunkan sedangkan kelambu juga tertutup rapi, tai haou sedang tidur. Di depan pembaringannya menjaga empat orang dayang. Kian Leng Kongcu berkata dengan suara rendah, Tai haou, anakmu datang menghadapi dia, segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan pembaringan dan menyembah beberapa kali, dari balik kelambu terdengar suara gumaman tai haou yang lirih sekali. Kian Leng Kongcu mendekati tempat tidur, dia mengulurkan tangannya untuk menyingkap kelambu. Salah seorang dayang segera berkata, Cuon Puteri, tai haou berpesan bahwa siapapun tidak boleh mengejutkannya, Kian Leng Kongcu menganggup dia menyingkapkan kelambu itu sedikit, lalu melongokan kepalanya ke dalam, tampak tai haou tidur dengan wajah menghadap ke bagian dalam, kian Leng Kongcu memanggil dengan suara lirih. Tai haou. Tai haou tidak terdengar sahutan dari permaisuri itu. Kian Leng Kongcu tidak berdaya, terpaksa dia menurunkan kembali kelambu tempat tidur permaisuri dan mengundurkan diri dengan perlahan-lahan. Hatinya terasa perih, tanpa dapat menahan kepiluannya, air matuk Kian Leng Kongcu mengucur dengan deras. Wisiyaupo melihat Kongcu belum berhasil mengetahui rahasia tentang permaisuri. Perasaannya menjadi lega, dia cepat-cepat menghibur puteri itu. Kongcu toh tinggal di kota raja, kapan waktu saja bisa datang ke istana, lain kali, apabila kesehatan tai haou sudah agak membaik, Kongcu bisa datang lagi menjenguknya, Kian Leng Kongcu merasa kata-kata siyaupo ada benarnya juga, dia segera menghapus air matanya. Entah bagaimana keadaan tempat tinggalku dulu? Aku ingin melihatnya, katanya, Seng Putri langsung menuju tempat tinggalnya dulu, siyaupo tetap mengintil dari belakang. Tempat tinggal Kian Leng Kongcu dulu letaknya di samping Cu Leng Kiong. Dalam sekejap saja mereka sudah sampai, setelah Seng Putri menikah, tempat tinggalnya masih dirawat dengan baik oleh para taikam dan dayang-dayang istana, karena itu, keadaannya tidak berbeda sedikitpun. Begitu sampai di ruangan pendopo, Kian Leng Kongcu melihat siyaupo berdiri di depan pintu sambil tertawa cengar-cengir. Dia tidak ikut masuk ke dalam, wajah Kian Leng Kongcu menjadi merah padam. Taikam mau mampus. Mengapa kau tidak masuk ke dalam? Tanyanya. Sembari tersenyum, siyaupo menyahut aku toh seorang taikam palsu, mana boleh sembarangan masuk ke dalam tempat tinggal Kongcu. Kian Leng Kongcu segera mengulurkan tangannya untuk menjewer telinga siyaupo. Kalau kau tidak mau masuk, biar aku seret kau masuk ke dalam dia menarik telinga siyaupo keras-keras sehingga kakinya terpaksa melangkah masuk ke dalam ruangan. Siyaupo terkejut setengah mati, dia juga ketakutan karena itu, dia segera berkata dengan suara lirih. Kongcu, di dalam istana jangan sembarangan. Aku, aku, bisa kehilangan kepala, sepasang mati Kian Leng Kongcu yang berbinar-binar bagai mengandung air, dengan manja dia berkata, Wihuya, aku adalah budakmu, biarlah hambamu melayanimu. Kedua tangannya segera diulurkan untuk memeluk si anak muda, siyaupo tertawa. Jangan, jangan begitu katanya. Baik, kata Kian Leng Kongcu, sekarang aku akan menghadap Long Tekoko dan mengatakan kepadanya bahwa dalam perjalanan ke Hunlem, kamu telah menggoda aku dan menyuruh aku mengelabui Gow Winghem sekarang kau malah mencampakkan aku. Selesai berkata, dia langsung mencubit pahas siyaupo keras-keras. Sampai iamak iamak sekali, keduanya baru meninggalkan ruangan bekas tempat tinggal Seng Puteri, wajah Kian Leng Kongcu tampak berseri-seri. Sembari tersenyum dia berkata, Raja menyuruh kau menceritakan tentang Putri Negara Losat, mengapa belum selesai, kau sudah mau pergi? Hamba sudah letih sekali, tidak ada tenaga untuk bercerita pula, sahut siyaupo, Kian Leng Kongcu tertawa. Lain kali kau harus menceritakan lagi pengalamanmu menangkap siluman rubah di Liao Tong katanya. siyaupo melirik dengan ekor matanya, lalu menjawab dengan suara lirih seperti tadi. Hamba benar-benar tidak ada tenaga lagi untuk bercerita, Kian Leng Kongcu tertawa terkekeh, tangannya segera melayang untuk menampar pipi siyaupo. Para taikam maupun dayang yang bekerja mengurus Culeng Kiong adalah orang-orang iamak. Melihat sikap Putri itu, mereka sudah terbiasa, sifat Kian Leng Kongcu memang manja dan keras kepala, serta suka berlaku semena-mena terhadap orang, namun mereka berpikir, Kongcu sudah menikah, tapi sikapnya masih belum berubah juga. Witeo Utong adalah orang kesayangan Raja, tapi dia berani turun tangan juga. Keduanya segera kembali ke kamar tulis Raja untuk berpamitan hari sudah mulai gelap, tampak di depan Kaisar Konghai terbentang sehelai peta yang besar, dia sedang melihatnya dengan segenap perhatian Kian Leng Kongcu berkata, Hang Tekoko, kesehatan Tai HOU sedang kurang baik, jadi tidak dapat bertemu dengan beliau lewat beberapa hari aku baru datang lagi mengunjuk hormat. Kaisar Konghai menganggukan kepalanya. Beberapa hari lagi, kalau Tai HOU sudah mau bertemu, kau datanglah lagi katanya. Setelah itu tangannya menunjuk kepada peta dan bertanya kepada si Yopo. Kalian menuju Houn Leng lewat Kui Chiu, tapi kalian justru keluar dari Kuang Sei, jalan mana yang lebih mudah ditempuh rupanya dia sedang mereka-reka keadaan di Hun Leng. Pegunungan di wilayah Hun Leng tinggi-tinggi, baik dari Kiu Chiu maupun Kuang Sei, jalannya sama sukarnya. Banyak daerah pegunungan yang tidak dapat dilalui oleh kereta, ketika itu, Kong Chu naik tandu, sedangkan hamba menunggang kuda, kata si Yopo. Kaisar Konghai menganggukan kepalanya, tiba-tiba sebuah ingatan melintas dalam benaknya, dia segera mengeluarkan perintah. Panggil pengurus kereta dan kuda katanya kepada seorang taikam. Kemudian dia menoleh kepada Seng Puteri dan berkata kembali-kembalilah kau ke gedungmu, kau sudah keluar seharian, tentu suamimu menantikan kedatanganmu di rumah Tian Leng Kong Chu mencibirkan bibirnya, dia pasti tidak menunggu aku, hatinya bermaksud keluar bersama-sama si Yopo. Dengan demikian mereka masih bisa bercakap-cakap, tapi kakak rajanya memanggil pengurus kereta dan kuda, tentu ada urusan negara yang akan diselesaikannya. Hang Tekoko, katanya pula, hari sudah makyam. Tapi kau masih menyibukan diri dengan urusan negara, pada waktu dulu ayah anda raja sendiri tidak serajin engkau ini, hati Kaisar Konghai terasa pelu mengingat ayahnya yang menyucikan diri di gunung Gout Taisan, tanpa ditemani oleh sanak keluarganya. Ayah anda raja cerdas sekali, beliau dapat menyelesaikan suatu urusan dalam satu jam, sedangkan aku, untuk menyelesaikan urusan yang sama mungkin memerlukan waktu tiga jam itu juga masih belum tentu, Kong Chu tertawa. Aku dengar banyak orang mengatakan bahwa kakak raja berbakat dan sangat cerdas, sejak zaman dahulu sulit ditemukan mereka tidak berani mengatakan kau lebih baik dari ayah anda, raja, justru dikatakan sebagai raja yang langka sejak zaman ratusan yang lampau, Kaisar Konghai tersenyum, dalam sejarah negara Cina, raja yang baik banyaknya tidak terkira, misalnya raja Bunti dari dinasti Han, raja Kuangbu dari dinasti yang sama, kaisar Tai Chong dari dinasti Tong. Mereka semua dihormati orang bahkan sampai zaman ini, Kian Leng Kong Chu melihat kakak rajanya tetap memandang ke arah peta meskipun sedang berbicara dengannya, dia tidak berani banyak cakap lagi. Matanya melirik kepada si Yaupo. Tangannya tetap lurus ke bawah, sedangkan jari tangannya menunjuk kepada si Yaupo kemudian menunjuk lagi kepada dirinya sendiri. Maksudnya ingin mengatakan agar si Yaupo sering menjenguknya. Si anak muda mengerti maksudnya, perlahan-lahan dia menganggukan kepalanya sedikit, Kian Leng Kong Chu segera berpamitan kepada kaisar Konghai kemudian mengundurkan diri. Beberapa saat kemudian, kaisar Konghai baru mendungakan kepalanya. Kalau begitu, meriam yang kita buat rasanya terlalu besar dan kelewat berat, tentu susah menariknya di jalan pegunungan, Wee Siyaupo tertegun. Dia baru sadar kalau sejak tadi kaisar Konghai memikirkan Kero mengirim meriam ke Hun Leng untuk menggempur Gou Sam Koui. Benar, benar katanya, hamba memang ceroboh sehingga tidak terpikir persoalan yang satu ini, sebaiknya dibuat lagi meriam yang lebih kecil, kalau bisa yang dapat ditarik oleh dua ekor kuda, dengan demikian jadi mudah membawanya ke Hun Leng, perang di wilayah pegunungan tidak dapat mengandalkan laksaan tentara berkuda atau senjata-senjata besar. Malah lebih menguntungkan kalau kita menggunakan pasukan berjalan saja, tidak lama kemudian, tiga orang pengurus kereta sudah datang menghadap. Salah satunya seorang laki-laki berbangsa Han, Kaisar Konghai bertanya kepadanya, Apakah kuda-kuda sudah disiapkan orang itu memang pengurus khusus untuk kuda-kuda dan kereta besar yang biasa digunakan untuk medan perang? Dia segera memberikan laporannya, dia mengatakan bahwa telah dipesan sejumlah kuda dari Tibet dan Mongol. Dia juga sudah membeli sejumlah kuda dari luar perbatasan sekarang ini, jumlah kuda yang mereka miliki kurang lebih 8 laksa 5.000 ekor kuda pilihan dan saat ini masih terus dilatih serta dirawat dengan baik. Kaisar Konghai senang sekali mendengarnya, dia memberikan pujiannya dan pengurus itu cepat-cepat menyatakan perasaan terima kasih kepada junjungannya itu. Seri Baginda, Tiba-tiba si Yopo menyelah, katanya kuda-kuda keluaran Hunlem dan kuda-kuda luar perbatasan seperti Tibet ada perbendaannya. Meskipun tubuhnya lebih kecil tetapi tenaganya lebih besar, serta sanggup berjalan di daerah pegunungan entah benar atau tidak, Konghai bertanya kepada para pengurus kudanya. Benarkah keterangan yang didapatkannya benar Seri Baginda? Jawab orang Hon itu. Kuda-kuda Hunlem maupun secuan memang lebih hulat, dan kuat mengangkat beban berat, tenaganya juga lebih kuat, kalau digunakan untuk menempuh jalan pegunungan memang cukup baik, tapi kalau di jalan datar, larinya kurang kencang, dan untuk perjalanan jauh juga kalah dibandingkan kuda-kuda dari Tibet maupun luar perbatasan. Karena alasan itulah, mengapa pasukan tentara jarang menggunakan kuda Hunlem maupun secuan, Kaisar Konghai melirik kepada si Yopo sekilas, kemudian bertanya lagi kepada pengurus kudanya. Berapa ekor kuda Hunlem dan si Cuan yang kita miliki? Jawab Seri Baginda, di pusat ketentaraan kita di Hunlem, jumlah kuda-kuda itu banyak sekali. Tapi di wilayah lain justru sangat sedikit, misalnya di Holem, kita hanya mempunyai sekitar lima ratusan ekor saja. Kaisar Konghai menganggukan kepalanya, kalian boleh keluar sekarang katanya, dia tidak ingin maksud hatinya diketahui oleh orang-orang itu. Setelah ketiga sebawahannya itu mengundurkan diri, dia baru berkata kepada si Yopo, untung ada kau yang mengingatkan. Besok pagi kau turunkan perintah agar mendatangkan lebih banyak lagi kuda-kuda Hunlem dan si Cuan. Jaga baik-baik rahasia ini, jangan sampai diketahui pihak yang tidak berkepentingan. Tiba-tiba si Yopo tertawa terkekeh-kekeh, wajahnya menyiratkan kebanggaan hatinya, Kaisar Konghai menjadi haran. Ada apa si Yopo tertawa? Gou Goksu ada seekor kuda Hunlem yang baru didatangkan dari sana, dia membual kudanya itu lebih kuat dan tenaganya lebih besar, hamba tidak percaya, karena itu hamba mengajaknya bertanding, apakah kuda-kuda keluaran daerah itu benar-benar mempunyai tenaga lebih besar, kita akan segera mengetahuinya, Kaisar Konghai ikut tertawa. Kalau begitu, kau harus bertanding dengannya baik-baik. Bagaimana kera pertandingannya? Tanyanya. Kami berjanji untuk bertanding sebanyak sepuluh babak, yang bisa mengungguli enam babak saja, terhitung keluar sebagai pemenang, sahut si Yopo. Kalau hanya bertanding sepuluh babak, bagaimana bisa tahu kuda-kuda itu benar-benar kuat atau tidak, kata Kaisar Konghai. Tahukah kau berapa jumlah kuda yang didatangkan dari Hunlem? Aku lihat di istalnya ada sekitar lima enam puluh ekor kuda, semuanya baru didatangkan dari Hunlem. Kalau begitu, sebaiknya kau bertanding dengannya sebanyak lima enam puluh babak, harus menempuh jarak jauh, paling baik lagi kalau lewat seswa, jalanan pegunungan, dia melihat mimik wajah si Yopo agak aneh, karena itu raja segera menggumam. Dasar manusia tak punya guna. Kalau sampai kalah, biar aku yang menggantikan kerugianmu, Si Yopo merasa kurang leluasa untuk berterus terang kepada raja bahwa dia telah menyuruh orang mengerjai kuda Gowlinghem pertandingan kali ini, sembilan puluh persen akan dimenangkan olehnya. Tapi kalau raja salah mengira bahwa kuda-kuda Hunlem tidak berguna, kelak mungkin bisa merusak urusan besar, karena itu, dengan tersenyum dia berkata, masalahnya bukan taruhannya, tiba-tiba kaisar Konghai menarik nafas panjang. Aih, kuda-kuda Hunlem mempunyai tenaga yang kuat, mendadak si budak Gowlinghem mendatangkan begitu banyak kuda-kuda asal daerahnya, entah apa yang direncanakannya, Si Yopo tersenyum. Tentu saja dia ingin memamerkan diri bahwa kuda-kuda asal daerahnya adalah kuda yang baik, katanya. Sepasang alis kaisar Konghai tampak berkerut. Tidak mungkin. Budak, itu pasti ingin melarikan diri. Si Yopo masih belum mengerti maksudnya, dengan heran dia bertanya. Maksud seribaginda, kabur betul, jawab kaisar Konghai yang segera berteriak mana orang dia langsung menurunkan perintah kepada seorang taikam. Cepat siarkan perintah untuk menutup sembilan pintu kota, siapapun tidak boleh keluar kota raja tanpa izin tertulis daripu. Lalu panggil Gow Goksu untuk menghadap taikam itu menurut perintah kaisar segera dialaksanakan sementara itu wajah si Yopo berubah perlahan-lahan. Seribaginda, masa nyali Gow Winghem si budak itu demikian besar sehingga berani melarikan diri tanyanya. Kaisar Konghai menggelengkan kepalanya. Semoga dugaanku keliru, kalau tidak, kita harus segera mengerahkan pasukan tempur untuk melawan Gong Sam Kui sedangkan persiapan kita masih belum matang. Kalau persiapan kita belum matang, persiapan Gong Sam Kui sendiri juga belum tentu sudah sempurna, kata Si Yopo. Bukan begitu, kata Kaisar Konghai. Gong Sam Kui, orangnya belum sampai ke Hunlem, tapi dia sudah membeli kuda begitu banyak dari sana, wajah Kaisar Konghai tampak kelam sekali. Dia sudah menjabat kedudukannya selama belasan tahun, sedangkan aku baru satu dua tahun ini saja, Si Yopo hanya sanggup menghibur junjungannya. Tapi, persiapan Sri Baginda selama satu tahun, dapat disamakan dengan persiapan Gong Sam Kui selama dua puluh tahun, kecerdasan Sri Baginda berpuluh kali lipat daripadanya, Kaisar Konghai mengangkat kakinya dan mendupak Si Yopo satu kali. Sambil tertawa dia berkata, Aku menendangka satu kali, setidaknya lebih enak daripada tendangan Gong Sam Kui, sebanyak dua puluh kali, enaknya. Si Yopo Kui Chu, kau jangan menganggap penteng Gong Sam Kui, orang tua itu pandai mengatur siasat perang. Likisen yang begitu lihai saja, juga terjungkal di tangannya, di dalam pemerintahan sekarang, tidak ada seorang pun yang sanggup menandinginya, Maksudku, panglima perang, kita mengandalkan jumlah besar untuk mengunggulinya, Sri Baginda dapat mengutus sepuluh orang panglima, sepuluh lawan satu, masa tidak menang tanya Si Yopo, itu juga harus mengandalkan jenderal-jenderal yang lihai, kata Kaisar Konghai. Seandainya sebawahanku ada yang setanding dengan Citat, Tiong Gicun atau Bok Eng, dan Tan Ye Uliang dari kerajaan Beng yang terdahulu, tentu aku tidak perlu khawatir lagi, kalau Sri Baginda turun dengan sendiri mengatur pasukan perang, tentu melebih segala Citat, Tiong Gicun maupun Tan Ye Uliang, Dau IU mereka juga turun tangan sendiri memimpin pasukan, kau memang pandai mengumpak, apalagi dengan mengatakan tentang Miao Seng Hai Tong apa, cerdas melebih Seng Buddha. Kalau memang pintar, tentu harus mempunyai keahlian sendiri dalam memimpin pasukan perang, ini bukan soal main-main, selamanya aku tidak pernah turun ke medan perang, bagaimana dapat menandingi Gou Seng Koui? Biarpun berlaksa tentara berkuda, yang dikerahkan, tapi kalau pemimpinnya tidak becus, salah sedikit saja, semuanya jadi fatal. Di zaman dahulu, Kaisar Chong Cheng mempercayai kata-kata seorang taikam yang bernama Ong Chin, dia menyerahkan laksaan tentaranya kepada si taikam ceroboh itu. Akhirnya, bukan saja serangan mereka gagal, namun rajanya sendiri kena tertawan oleh pihak musuh, Siopo menunjukkan romen terkejut tapi, Sri Baginda, katanya, hamba jangan disamakan, karena hamba adalah taikam palsu. Kaisar Kong Hai tertawa terbahak-bahak, kau tidak perlu khawatir katanya, seandainya kau seorang taikam tulen sekalipun, aku toh bukannya Kaisar Reng Tiong di zaman kerajaan Beng, mana mungkin aku seceroboh itu mendengarkan perkataanmu tanpa mempertimbangkannya lagi betul. Betul sahut Siopo cepat. Sri Baginda memang cerdas sekali, segala sesuatu dapat diramalkan dengan tepat, dalam cerita Sandiwara ada disebutkan juga, kalau tidak salah, pandangan apa, sejauh ribuan li, sudah lah, kata-kata itu terlalu dalam, aku tidak akan menjelaskannya kepadamu, tukas Kaisar Kong Hai. Di saat mereka sedang berbincang-bincang itulah, seorang taikam datang memberikan laporannya. Seluruh pintu kota sudah ditutup sesuai perintah Sri Baginda, baru saja hati Kaisar Kong Hai agak lega, seorang taikam lainnya datang pula dengan laporannya. Gok Huma sedang keluar berburu, karena pintu kota sudah ditutup, jadi perintah Sri Baginda tidak dapat disiarkan keluar, Kaisar Kong Hai langsung mengebrak mejanya keras-keras sembari mencelak bangun. Ternyata dia benar-benar sudah kabur, kemudian dia bertanya, di mana Tian Leng Kong Cu jawab Sri Baginda, kata taikam itu, suon putri ada di gedungnya kurang ajar, teriak Kaisar Kong Hai dengan sikap garang. Budak itu benar-benar tidak ingat cinta kasih antara suami istri sedikit pun juga Sri Baginda, sekarang juga hamba akan mengejar budak itu. Dia sudah berjanji untuk bertanding kuda-kuda kami hari ini. Tiba-tiba dia pergi berburu, tampaknya urusan ini memang agak kurang beres, kata si Yau Po. Kaisar Kong Hai bertanya kepada taikam tadi, kapan Gou Guksu berangkat berburu jawab Sri Baginda, hamba pergi ke gedung Gou Guksu, menurut congkoan rumahnya, beliau sudah berangkat sejak pagi-pagi sekali, sahut taikam yang ditanya. Kaisar Kong Hai mendengus dingin satu kali, pasti pagi-pagi sekali budak ini sudah mendapat kabar dari Ciu Ching Tiong tentang ayahnya yang akan memerontak karena itu dia cepat-cepat kabur. Kemudian dia menoleh kepada Si Yau Po dan berkata lagi, orang sudah berangkat enam-tujuh jam yang lalu, pasti sulit mengejarnya lagi. Dia sengaja mendatangkan lima-enam puluh ekor kuda dari Hun Lam, tujuannya untuk mengganti tunggangan sepanjang perjalanan dia, pasti lari ke Kung Beng, diam-diam Si Yau Po berpikir dalam hati, terkaan Seri Baginda benar-benar seperti dewa, mendengar Gow Wing Hem mendatangkan kuda dari Hun Lam, beliau sudah dapat mengira kalau budak itu akan melarikan diri. Melihat wajah Kaisar Kong Hai yang murung, dia tidak berani sembarangan mengumpak tiba-tiba sebuah ingatan melintas dalam benaknya, maka dia berkata, Seri Baginda harap jangan khawatir, mungkin hamba mempunyai jalan untuk menangkap kembali budak itu. Kau mempunyai akal apa? Ngaco belok kata Kaisar Kong Hai. Begitu meninggalkan kota raja, asal sudah agak jauh, dia bisa merubah dandanannya, pada saat itu, mengenalinya pun sulit apalagi dia menggunakan kuda-kuda yang tenaganya kuat, Si Yau Po tidak tahu apakah pengurus kudanya sudah mencekoki kuda-kuda Gow Wing Hem dengan kacang kedelai atau belum, dia tidak berani sembarangan sesumbar di hadapan Kaisar Kong Hai. Maka dia berkata, Setiap orang peruntungan berlainan kita adu peruntungan saja dengan mencoba-coba mengejarnya, kalau sampai tidak tersesul juga, namanya sudah takdir, baik, kata Kaisar Kong Hai. Dia mengambil piknya dan menulis beberapa huruf di atas sehelai kertas, lalu diteranya cap kerajaan. Disodorkannya surat izin keluar kota untuk Si Yau Po itu. Kau bawalah sejumlah tentara, seandainya Gow Wing Hem membangkang, ringkus saja terima perintah sahut Si Yau Po sambil menyambut surat izin tersebut. Tanpa menunda waktu lagi, dia menghambur dari kamar tulis raja. Kian Leng Kong Chu sedang berdiri di depan pintu istana, melihat Si Yau Po yang berjalan dengan tergesa-gesa, dia langsung menegur. Si Yau Po Icu, apa yang sedang kau lakukan anak manis, celaka. Lakimu merat teriaknya tanpa berhenti berlari, malah dia mempercepat langkah kakinya. Kian Leng Kong Chu mengomel. Taikam mau mampus. Tidak ada sopan sedikitpun. Ayo berhenti teriaknya. Aku pergi menangkap suamimu kembali teriak Si Yau Po sambil berlari terus, kalau sampai terlambat, ibarat api yang menjalar, semakin lama semakin, ocehannya sayut-sayut menghilang seiring dengan orangnya yang sudah kabur jauh. Wi Si Yau Po kembali ke gedungnya, dia melihat Tio Liang Tong sedang menemani Tio Yong Bertiga minum arak di Taman Bunga, dia segera membalikan tubuhnya dan memerintahkan belasan siwi untuk menangkap Tio Yong Bertiga. Dalam sekejap metuk ketiga tamunya itu sudah diikat terat-terat. Dengan penasaran Tio Yong Bertanya, mohon tanya kepada Wite O Tong, apakah kesalahan yang telah kami lakukan di sini ada surat perintah penangkapan, aku tidak ada waktu banyak bicara denganmu, kata Si Yau Po sambil memperlihatkan sehelai surat perintah, kemudian dia menurunkan perintah, siapkan tentara sebanyak seribu orang, siwi sebanyak lima puluh orang, suruh mereka menghadap secepatnya, jangan lupa siapkan kuda-kuda untuk tunggangan beberapa opsir, segera menerima perintah itu. Si Yau Po menoleh kepada Tio Liang Tong. Tio Chong Peng, si budak Gou Wing Hem sudah melarikan diri Gou Sam Kui akan memimpin pemberontakannya, kita harus mengejar secepatnya, lalu berpesan kepada beberapa opsir yang ada di sana. Jaga ketiga orang ini baik-baik. Tio Chong Peng, mari kita berangkat sementara itu, Tio Yong dan keduarkannya terkejut setengah mati mendengar keterangan Si Yau Po, mereka saling pandang sekilas, Tio Yong langsung berteriak. Wee Tai Jin, kami adalah penduduk dari Si Liang, dahulu kami menjadi guru silat di Kamsiau, belakangan kami diangkat menjadi opsir di Hun Lem, kami bukanlah hantek Gou Sam Kui. Kami selalu setia kepada pemerintah kerajaan Cheng kami bahkan selalu ditekan oleh Gou Sam Kui, sekarang kami dipindahkan dari Hun Lem, justru karena dia tahu kami tidak mau menurut pada perintahnya, dia takut masih merusak usaha besarnya aku mana tahu apakah kata-katamu itu benar atau tidak kata Si Yau Po. Tahun lalu, kata Sansi Kek yang turut bicara, Kepala Ku ini hampir saja dipengal oleh Gou Sam Kui, untung ada sahabat Tio ini yang memohonkan pengampunannya. Dengan demikian kepada Pai Chit baru dapat dipertahankan sampai hari ini. Pai Chit justru benci sekali kepada Gou Sam Kui, kalau kami bersengkongkol dengannya, kata Tio Yong pula, mengapa kami tidak ikut lari bersama-sama dengannya? Si Yau Po merasa kata-kata itu ada benarnya juga, dengan suara dalam dia berkata, baik, kalian antek Gou Sam Kui atau bukan, sekembalinya nanti aku akan menyelidiki dengan seksama, Tio Chong Peng, urusan mengejar orang lebih penting, ayo kita berangkat sekarang Tio Utong Tai Jin, Ong Hu Chi yang sudah lama mengurus kuda di Hun Lem, kuda-kuda daerah itu, sekali lihat jejaknya saja, dia sudah bisa mengenali, kata Tio Yong. Si Yau Po menganggukan kepalanya. Keahlian ini memang ada manfaatnya, tapi kalau dalam perjalanan kalian melakukan yang tidak-tidak, tentu aku sulit mengatasinya, San Si Kek segera berkata dengan suara lantang. Tio Utong Tai Jin, kau boleh mengurung hambat di sini, bawalah sahabat Tio dan Ong Hu Chi yang serta, kalau mereka memperlihatkan gerakan apa-apa, kau boleh kembali ke sini untuk menebas batang leherku, bagus, kau benar-benar gagah, tapi, untuk urusan ini aku belum bisa mengambil keputusan mari, mari. Saudara Tio, kita bermain dadu, kalau kau menang, aku akan menurut apa yang kau katakan, tapi kalau aku yang menang, kepala kalian bertiga terpaksa menjadi taruhannya, tanpa menunggu sahutan dari Tio Yong, dia langsung berteriak kepada bawahannya, bawa dadu kemari hamba selalu membawa dadu, kata Ong Chin Po. Renggangkanlah ikatan ini, hamba akan menemani Tai Jin bermain siaupo menjadi haran. Dia meminta seorang opsir untuk melepaskan ikatan orang itu, Ong Chin Po mengulurkan tangannya ke dalam saku, ternyata dia memang mengeluarkan tiga butir dadu. Dia memutarnya di atas meja. Tangannya tampak sudah terlatih sekali. Mengapa kau membawa dadu dalam sakumu, tanya siaupo. Seumur hidup, Pae Chit suka berjudi karena itu, Pae Chit selalu membawa dadu kemana saja. Kalau tidak ada orang yang diajak bertaruh, tangan kiri Pae Chit akan menjadi lawan main tangan kanan, hati siaupo tertarik sekali. Tangan kiri lawan tangan kanan? Kalah menangnya bagaimana bisa ketahuan tanyanya? Kalau tangan kanan yang kalah, maka tangan kiri akan menghajarnya satu kali, demikian pula dengan tangan kiri, kalau kalah, gilian tangan kanan yang menghajarnya, sahutong Chin Po. Siaupo tertawa terbahak-bahak. Menyenangkan. Sungguh menyenangkan katanya lalu berkata dengan serius, Loheng, saudara tua, mempunyai hobi yang sama denganku, berarti kau pasti orang baik-baik, mana orang? Lepaskan juga ikatan pada kedua jenderal ini. Ong Ho Chiang, aku ingin bertaruh denganmu sebanyak tiga kali, siapapun yang kalah atau menang, kalian tetap ikut aku mengejar Gow Wing Him. Kalau aku menang, urusan yang sudah terjadi tidak perlu diungkit lagi, kalau kebetulan kalian yang menang, aku akan menyembah dan meminta maaf, Tio Yong bertiga juga tertawa terbahak-bahak. Untuk itu, kami tidak pantas menerimanya, Siaupo mengambil dadu dari atas meja, baru saja dia ingin melemparkannya, seorang opsir sudah masuk ke dalam ruangan itu dan melaporkannya bahwa para tentara dan siwi yang diminta Siaupo sudah menunggu perintah dengan berkumpul di luar gedungnya. Siaupo segera menyimpan kembali dadu itu. Urusan ini tidak boleh ditunda lagi, lebih penting mengejar pemerontak. Para panglima sekalian, mari kita berangkat sekarang juga dengan membawa Tio Yong, Tio Liang Tong dan rombongan tentara serta siwi, mereka keluar dari pintu sebelah selatan. Ong Chin Po berjalan di depan sebagai pembuka jalan. Setelah mengejar sampai belasan li, dia turun dari kudanya dan memperhatikan jejak kuda di sekitar tempat itu. Tio Utong Tai Jin, aneh sekali, jejak itu menuju timur, katanya, mengherankan. Dia toh akan pulang ke Inlam, seharusnya dia mengambil arah selatan. Baiklah, kita ikut menuju timur katanya.